Cita rasa yang kalian dapetin itu benar-benar worth it banget Semakin gua makan ya, gua semakin berasa pengen balik lagi ke Bali gitu Welcome back to Jalemakan bersama gue Ras dan gue Roy Sekarang kita ada dimana? Kita lagi ada di Warung Bali Pak Gede Riga Nah, kita tepatnya ada di Jakarta Di deket halte... Apa? Haji Nawi Halte MRT Ya Jadi kalian ke MRT turun di Haji Nawi Di bawah situ udah ada Posisinya sebenarnya rada masuk ya karena ketutup sama halte Haji Nawi Tapi ketika kalian turun pasti udah kelihatan lah Ya, masalah kelihatan gitu Nah Tempat kita udah ada nih nasi komplit Bisa dilihat potinya sangat banyak ya Wuuuh Dia walaupun sepiring gini tapi komponennya ternyata lumayan banyak ya mas ya? Biasanya kalau makan nasi Bali itu kan dicampur Nah, tapi karena kita akan mereview per elemen kita akan cobain satu per satu Ya Oke Dan jangan lupa guys disini itu halal Jadi dia cuma tersedia ayam dan juga sapi Gak ada bedua dan kekawannya Ya aman pokoknya Buat yang tidak bisa makan Oke Coba ini Kita coba ini Coba ini Pertama nih guys, ini sate ayam Sate ayamnya tebal banget ya? Ya tebal banget tuh Gede Nah, baringin sama sate lilitnya Sebenarnya dia sama-sama ayam sih ini Cuma karena dagingnya dicincang dulu Ya Terus ada lagi ayam suwirnya Ayam suwirnya Kemudian sampingnya ada ayam gorengnya Ayam goreng Yang kacang panjang itu lawar Dan jangan lupa kalau makan Bali-balian kurang lengkap kalau kurang sambal matah ya Sambal matah Di atas telur rebus Di atas telur rebusnya Nah ini ada topping-toping lainnya juga Ini kulit ayam Ada kulit ayam goreng Kacang tanah Sama ini daging apa ini? Daging sapi nih Nah itu bedanya tuh yang komplit tuh ada daging sapinya mas Iya Terus jangan lupa sambal embe Sambal embe ya guys Jadi ini sebenarnya Bali banget Cuma ya emang disubstitusi proteinnya Oke, betul Nah untuk nasi sendiri ini agak beda nih Kayaknya campuran nasi merah ya Nasinya ini kayaknya bukan nasi putih ya Apa ada rasa kita coba aja langsung kali ya Oke, kita cobain dulu ya Oh ya sebenarnya bukan Gue pikir bakal kayak nasi uduk atau apa Nasi ulam gitu bukan ya Bukan Tapi emang nasi Kayaknya ini campuran nasi merah deh Iya bener Sambal matahnya ini udah kepoel banget sama gue nih Itu kerasa banget kesan banget ya Mantep banget Wangi gitu lah Wangi, dagar Dan harus bau kelapa Iya Mantep banget Kerasa pedasnya tapi tidak terlalu pedas Ini pertama gue mau cobain ayam sulirnya nih guys Dicoco sama embe Hmm Bumbu walinya berasa banget Hmm Hmm, rempah balinya Ternyata mantep banget Ternyata mantep banget Walaupun gue biasa Kalo makan nasi bali pake P2 Ternyata yang ayam gak kalah enaknya di ayam Iya, bener-bener Karena yang penting itu di bumbunya Bumbunya, bumbunya kalo sama Rasanya pun akan sama Iya, bener Karena gue mau cuman pake daging nih Hmm 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 Dagingnya enak banget Hmm, dagingnya lembut banget ya Smoky gitu ya Smoky dan lembut banget Hmm Jadi rasanya tuh melted di mulut gitu Iya Gila Baginya segar Melted di mulut Terus bumbunya rasa banget Hmm Sama bener dimasak banget Bener Dan yang bikin bali tuh sebenernya Kuah di atas nasinya ya gak sih Iya, kuah di atas nasinya Jadi dia tuh ada kayak dilumurin kuah Di atas nasinya Nah, proyeksi dua Dia tuh kuah dari si ayam Iya Kalo nasi bayi tuh identik banget dengan ini nih Sate Lilitnya Sate Lilit Kita cobain ya Hmm Oh Geram banget Hmm Ini sebenernya kita gak perlu jauh-jauh ke Bali untuk Mencobain nasi Bali yang enak ya Jadi di Jakarta, di Haji Nawi Udah ada nasi Bali yang enak Udah ada, iya Dan surprisingly Good Dan wajar kalo ini rame banget Iya Ini kita hari Rabu ya Hari Rabu bukan weekend Jangan makan siang Itu ngantri di depan gak tau ada berapa belas orang kali Iya, banyak banget Bagi kalian yang mau kesini Jangan lupa untuk buru-buru Dan bawa Jangan bawa Kosongkan perut tentunya Nah ini nih Masih ada ayam Sate ayamnya nih Sate ayamnya gede banget Iya gede banget Dan potongnya sate ayam Kalo kita pesen sate ayam gitu ya Iya bener Potongannya masih gede-gede banget Iya Dan ini juga Dia gak pake kecap ya Tapi harusnya manis mas Harusnya manis ya Sate manis Kita cobain Kita cobain Gila, dia manis bener Tapi gak terlalu manis Iya bener Jadi bukan yang kayak Sate ayam Dikasih bumbu kacang Di bagat itu gak Dia beneran sama Kecap doang sih Tapi kecapnya gak terlalu manis gitu Tangan lagi Hmm Dan dia potongannya paka Iya Jadi sekarang gue mau coba ini Untuk mencampur semua Topping-topping yang ada di atas sini nih Jadi gue campurnya semua Biar rasanya tuh nyampur Manisnya nyampur, asinnya nyampur Gurinya nyampur Jadi mantep Tidak 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 Lepas Semakin gue makan ya Gue semakin Berasa pengen Balik lagi ke Bali gitu Tapi Karena sekarang Dalam waktu dekat belum bisa Ya ini cukup mengobati loh Rasanya juga masuk banget Dan ayam gorengnya ini juga enak loh Enak banget Itu bener-bener Mantep banget Ayamnya lembut, gurih Enak banget Enak banget Bagi kalian yang pengen Extra sate lilit Atau Extra sate mungkin Kalian bisa pesen per korsinya Ini kita Gak salah tambah sate lilitnya Karena emang enak Enak banget Tuh Uuuu Makan lagi Masin tetap Enak banget kan Gue awalnya Sebenernya jujur aja Kajian agak skeptis Mas Iya kenapa? Garang namun nasi Bali enak di Jakarta Iya bener Tapi terus gue makan ini ternyata Wajar aja ngantrinya sampai saya ramein Kenapa? Nah untuk harga itu harganya terjangkau banget Untuk satu porsi nasi Bali Kompet itu cuma 38 ribu aja 38 ribu doang Nah untuk porsian ini nih Sate lilitnya Isi 5 Isi 5 itu cuma 15 ribu doang Jadi sangat affordable banget Affordable banget Dan buat kualitas yang kalian dapetin Porsinya kalian dapetin Iya Porsinya banyak banget Cita rasa yang kalian dapetin itu bener-bener worth it banget Gak perlu Gero ngecek dalam-dalam Gak perlu takut Gak perlu takut Gila ya Gak perlu takut rugi Nah kita mau habisin dulu nih makanannya Oke sampai disini dulu Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Briliopidonica Jangan lupa follow Instagram ini BeFood Dan kalau kalian mau lihat artikel yang menarik lainnya Ada di Briliofood.net Oke Follow gue di Aras Mara Dan gue di Royal The Aries Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe How do I Laatma Baik